Ya kembali lagi bersama saya di channel Mas Bas Betanyi Dusun Pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman Salah satu tabu lamput yaitu blimbing Dimana saya tanam hanya dengan sekam Campuran sekam, tanah, dan pupuk kandang Jadi tanpa ada bahan kimia Pupuk apapun yang dijual-jual itu saya tidak pakai Dan saya akan membuktikan bahwa dengan pupuk kandang saja Sudah mampu berbuah Ya biarpun buahnya kurang maksimal Tapi ini benar-benar bisa berbuah Kita akan cek pohonnya seperti apa Buahnya seperti apa Dan nanti kita juga akan mencicipi buahnya Silahkan tonton video ini sampai selesai Ya di depan kita adalah Pohon buah blimbing Yang saya tanam di polybag saja Dengan media sekam Tanah dan pupuk kandang Rencana awal saya akan jadikan bonsai Saya akan kawati Atau wiring Namun ketika saya melihat buahnya Biarkan buah ini matang terlebih dahulu Dan saya akan coba cicipi buahnya Apakah hasilnya bagus atau tidak Setelah buah untuk pertama kali Baru nanti saya akan wiring Untuk dijadikan bonsai Tingginya kurang lebih Satu meter Dan ini sudah berbuah Sekam Tanah dan pupuk kandang Ukuran Batangnya sebesar Kelingking Sebesar jari telunjuk saya Dan Pertumbuhannya cukup cepat Daunnya Dan buahnya Kemarin tidak hanya satu Namun karena pergantian cuaca Dan Tanpa dibungkus plastik Biasanya kalau buah-buah seperti ini Ketika sudah keluar buah Lalu dibungkus dengan plastik Supaya aman Tidak dimakan hama Namun ini Saya juga tidak Bungkus apa-apa Sudah saya biayarkan begitu saja Dan ternyata bisa Sebesar ini Dan mungkin hasilnya Bisa lebih maksimal Kalau perawatannya Juga lebih Seperti ini Kita akan Ambil buahnya Ini satu-satunya Mencoba mencicipi hasil tanaman Di polybag Buah blinding Ya ini setelah saya buka Dan saya akan Mencicipi Rasa dari buah blinding Hasil tanam Yang di polybag Manis atau asam Kita akan Coba Kita akan Coba cicipi Buahnya Manis Ternyata Tanam Dengan pupuk kandang Juga bisa berbuah Dan hasilnya juga Buahnya Manis Kesimpulannya Kita tidak perlu pakai Pupuk-pupuk kimia Atau pupuk apapun Yang dijual Di pasaran Cukup pakai Pupuk organik pun Kita bisa menghasilkan Tanaman dan buah Yang berpualitas Selamat mencoba Dan terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa